Saudara Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi memimpin langsung latihan operasi pertahanan pantai dan geladi tugas tempur kapal L3 tahun 2023 di perairan Sele, perairan Sorong, dan Samudera Pasifik. Empat unsur kapal terbaik dilibatkan seperti KRI Teluk Wondama 527, KRI Layaran 854, KRI Al-Baqora 867, KRI Gulamah 869, hingga pesawat udara dari Pusat Penerbangan Angkatan Laut CN-235. Latihan ini bertujuan mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme prajurit dan mengukur kesiapan serta kemampuan unsur tempur. Pada latihan ini Pangko Armada 3 juga dilakukan uji penembakan Meriam Howitzer yang digunakan sebagai senjata untuk menghalau musuh yang mencoba memasuki wilayah. Pertahanan pantai ini kita lakukan tentunya untuk mengasah kemampuan dari Angkatan Laut Terutama Koronan 3, kemampuan mereka untuk melaksanakan operasi peran pantai. Ini pun bagian dari kesiapan kita untuk melaksanakan latihan armada cahaya yang sebentar lagi bulan Juni, kemudian di sampung bulan Juli-Agustus kita akan memasakkan latihan gabungan TNI. Ini semua akan kita lakukan. Nah kita prepare atau persiapan dari awal untuk memasakannya. Dan ini melibatkan 356 prajurit Jalasena dari Angkatan Laut.